Oke cuy, kemarin aku beli BD PlayStation 4 dan aku belum punya PS4-nya cuy Maka dari itu kita beli PS4 dulu dan akhirnya aku beli PS4 cuy Hahaha selang sekitar setengah minggu dah ya Ya 5 harian cuy Setelah kaset ini datang, barulah aku bisa beli PS4-nya cuy Dan kita bakalan cobain kaset ini Tentunya harganya lebih murah karena aku beli di Jepang dan ini adalah kaset saya kenan cuy Aku beli Red Dead Redemption 2 dan ini agak berat karena di dalamnya itu kayaknya ada 2 kaset katanya cuy Dan sama God of War cuy Ini saya belinya sebenarnya gratis tapi ya nggak bisa dibilang gratis ya nggak gratis gitu Tapi ya saya dapetin gratis gitu cuy Pake cashback cuy Oke, sebenarnya saya beli 3 kaset yang ketiganya itu adalah Assassin's Creed Origin yang ada V-O-V-O-nya itu cuy Oke, sekarang kita langsung saja cobain PS4-nya dan karena ini aku beli PS4-nya itu Yang warna putih cuy, warna putih cuy, keren cuy Tentunya di Jepang ini lebih murah boy Makanya aku beli nekat ini karena di Jepang, mumpu masih di Jepang gitu loh Dan langsung saja kita cobain cuy, apakah ini bisa apa nggak? Kata penjualnya sih kalau nggak bisa ya bisa di return dalam waktu 1 minggu gitu cuy Ada karansi 1 minggu ya ya Oke, oh iya di disclaimer lagi dan karena tadi aku beli PS-nya itu kagak ada kabel kayak beginian Kabel yang buat ngehubungin stick menuju ke PS4-nya dan ini adalah pertama kalinya saya pake PS4 cuy Karena sebelumnya aku cuma pake PS2 doang cuy Dan ini langsung ke PS4 cuy Sticknya juga ada di dalamnya cuy, kita coba buka dulu dari mana Kata dia aku bukain dari mana ya, disini apa ya Tentunya cuy, bukan dari sini, dari sini cuy Kita bukain dulu ini semua Lihat tapetannya itu apa aja kabel-kabel pastinya ya Kabel HDMI-nya, kabel ini stick ya stick ya stick ya stick sama kabel power Dan katanya ada dalamnya ini kabel HDMI Dan aku belum dicoba, belum nyoba makanya pasti dalam Pasti pokoknya itu aku belum nyobain cuy Oke, disini ada kabel HDMI itu HDMI HDMI ya, HDMI gitu ya Sama ini tepung telur, eh telur, apa tempat telur Dan ini juga buku yang saya yakin 100% gak banget dibaca Oke, apa gitu cuy Oke cuy, akhirnya PSC ini sudah aku colok-colokin dan bisa cuy Sekarang kita coba pakai kaset ini cuy Oke cuy, aku akan buka untuk game Red Dead Redemption dulu ya Karena disini ada 2 kaset, aku udah lihat dari sini Ada ply disk sama data disk cuy Kalian bisa baca disitu cuy Dan masukin aja kita coba buka langsung masukin situ ya Oke, kata dari Youtube-Youtube pakai gini Masangnya begini dulu ya Oh iya cuy, masuk cuy Katanya disini bakal... Oh iya, ada tuh kebaca gak? Bisa gak? Bagaimana mudah-mudahan? Mudah-mudahan bisa cuy Lain kebaca cuy, disitu cuy PSC Oke, kebaca untuk Red Dead Redemption nya cuy Sekarang kita coba install dulu ya Atau copy-nya cuy Ini aku pakai stick yang warnanya putih juga ya Keren ya Kayak susah banget ini Oh ini Kita coba klik pakai apa sih kalau PSC Oh pakai bulat ya Oke, disini Buat pengalaman itu udah apa Install sekitar 88GB Berset dan lama banget cuy Aku tinggal aja gak ya Dan oke cuy, aku lanjut sampai di hari kedua sekarang ya Jadi aku kemarin tuh Saking lamanya nunggu buat install Red Dead Redemption ini Ternyata bisa teman-teman Tadi aku mainin Dan aku lupa buat ngerekam Karena saking lamanya aku install Sampai ngantuk banget teman-teman Dan akhirnya juga Assassin's Creed saya ini Yang origin ini juga Datang cuy paketannya hari ini cuy Jadi total aku punya 3 kaset Aku simpan disini buat 3 kasetannya cuy Oke Saya mau cerita beberapa dulu Sedikit bercerita dulu Saya dapetin kaset-kaset ini tuh gratis Karena waktu saya ngebeli laptop yang Lenovo itu Aku dapet cashback 1 juta Dan aku dapetin Aku beliin buat beli Mikrofon sama kaset-kaset ini cuy Ini yang paling mahal itu Ini cuy Yang sampai 300 ribuan ya Gak tau kalau game Yang di Apa namanya Playstore-nya Eh PlayStation ininya nih apa Gak tau kalau yang di game PlayStation Store-nya itu berapa Dan karena disini saya belum daftar PlayStation Network-nya Jadi kita kembali aja dulu ya teman-teman Oke ini harganya yang paling murah ini Sekitar 80 ribuan Atau kalau di Yeni itu 800-an aku Mungkin bakalan Tapi ini screen shoot-nya Di situ ya teman-teman Dan ini juga Agak sedikit mahal Sampai 190 ribu Atau berapa ini Assassin's Creed Origin ini Yang jelas versi-versi Jepang Cya ya Gak tau game-nya versinya Itu pake bahasa Apa ini namanya Inggris Cya ya Ini mungkin segini aja Sampai jumpa di next video ya Ini Dan mohon bantuannya Buat kalian nge-subscribe channel saya ini Karena saya bakalan Mengubah konten saya itu Menjadi konten game PlayStation Dan Ya untuk game plus Office-nya mungkin bakalan Selang-seling aja gitu Thank you Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video